Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Kekuatan magis Daluotian yang luar biasa ini sungguh luar biasa, yang ditelan oleh teknik nasib kecil Fang Han tidak dapat mengendalikan banyak hal untuk meningkatkan kekuatan fatalisme kecil Begitu pikiran Dewa bergerak, semua kekuatan Dewa yang tersimpan dalam delapan patung Buddha terbang keluar, tidak peduli baik atau buruk, semuanya ditelan oleh fatalisme kecil Yang pertama terbang keluar adalah murid besar Istana Serigala Keserakahan, dunia kelahiran Li Yunseng, 40 kekuatan magis Di antaranya ada banyak kekuatan magis bintang tirani, seperti bintang Serigala Serakah dan Ledakan Bulan, 9 bintang Matahari dan Bulan Meledak, dan Singli Tianying Gong, Perubahan Misteri 10 bintang dan seterusnya Tetapi mereka semua tak terkalahkan oleh teknik nasib kecil, dan mereka dimakan satu per satu Setelah menelan 40 kekuatan magis Li Yunseng, Rune dari fatalisme kecil diringkas menjadi substansi, dan melahap Daluotian yang indah bahkan lebih ganas Rune Linglong Daluotian sebenarnya digigit menjadi bagian besar oleh fatalisme kecil Kesempatan bagus, saya selalu merasa bahwa kekuatan supernatural Linglong Daluotian, bagi saya, ada di dunia kelahiran dan bumi, dan itu sangat tidak terkoordinasi Jika ditelan oleh takdir kecil, tidak hanya memurnikan jindan, tetapi juga tampaknya lebih cukup untuk menghilangkan beberapa bahaya yang tersembunyi Gumam Fang Han melihat pemandangan ini dan buru-buru mendesaknya untuk menerbangkan 33 kekuatan gaib tertinggi yang ditinggalkan oleh Dewa Kaisar Wu Sitian, semuanya ditelan oleh fatalisme kecil 33 jenis kekuatan gaib tertinggi yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu Sitian bukanlah 3.000 jalan, tetapi juga sangat kuat Fang Han mengenali beberapa catatan dalam buku-buku tau kuno, seperti Telapak Tangan Kekuatan Ilahi Kuno Uzun Nine Plo Klaus, Ancient Court Void Sheik, dan seterusnya Semuanya sudah sangat tua dan telah hilang Beberapa orang kuat di zaman kuno, dekat dengan yang abadi, atau keberadaan di tingkat iblis suci menciptakan taoisme kuno mereka sendiri Meskipun keterampilan dao ini tidak sehalus dan mendekati asalnya seperti 3.000 dao beberapa keterampilan dao murni kuat, bahkan di atas semua 3.000 dao berpangkat rendah Di zaman kuno, ada beberapa karakter kuat dengan ambisi besar, dan ada juga karakter seperti Tao Hong Meng dan Ling Long Sian Zun Mereka mengetahui rahasia 3.000 cara, tetapi ingin melampaui cakupan 3.000 cara, jadi mereka bekerja keras untuk menciptakan kekuatan magis Kesaktian ini bukanlah hal yang remeh Ada fungsi magis dari matahari dan bulan 33 jenis kekuatan supernatural tertinggi dari Dewa Kaisar Wu Sitian semuanya berada di level ini dan segera setelah mereka ditelan oleh fatalisme kecil, perubahan baru segera terjadi Mereka yang mencoba melarikan diri dari takdirmu, kalian semua pantas mendapatkan takdirmu Tiba-tiba, Fang Han merasa bahwa dalam fatalisme kecilnya, ada suara yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami Suara samar melalui itu, sepertinya takdir yang ada di zaman kuno, dan sepertinya itu adalah desahannya sendiri Dalam sekejap, Fang Han merasa terintegrasi ke dalam sungai panjang takdir, mengalir melewati zaman kuno dan modern Setelah menelan kekuatan gaib ini, kekuatan Fang Han meroket lagi Itu telah berkembang menjadi 2 miliar kuda yang berlari kencang 2 miliar, ini sudah menjadi batas tubuh abadi Pada awalnya, Su Siu Yi, inkarnasi yang berubah, menggunakan kekuatan terbesar yaitu kekuatan 2 miliar kuda yang berlari kencang, yang setara dengan 20 naga langit primordial Kekuatan semacam ini mendekati titik di mana ia dapat bergerak Sangat mudah untuk memotong sungai, memindahkan gunung, menghancurkan negara, dan mengubah lantai yang besar Namun satu-satunya penyesalan adalah masa hidupnya tidak bertambah, dan sekarang ia masih memiliki masa hidup 64.000 tahun Setelah fatalisme kecil menelan banyak kekuatan magis, itu menjadi lebih kuat Fulu berubah lagi dan berubah menjadi ruang dan waktu yang terdistorsi Terus-menerus bergetar, di mana ratusan juta nyanyian disampaikan Tidak tahu lagu apa itu Gelombang suara langit dan bumi, tampaknya merupakan doa dan keinginan makhluk hidup di langit dan bumi dan lebih seperti sebab dan akibat reinkarnasi Kekuatan magis longlong luotian, dibawah keterkejutan ini, setelah serangkaian kengganan, masih berubah menjadi sia-sia oleh takdir yang kuat Setelah menyempurnakan da luotian yang indah, Fang Han merasa bahwa seluruh dunia kelahirannya disegarkan Kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah melepaskan beban berat Dengan sedikit gerakan, vitalitas tiba-tiba muncul Dan setelah beberapa saat nafas, vitalitas alam abadi gesit dan bebas Kecepatan pemurnian vitalitas yang murni lebih cepat Sangat mudah Akhirnya, saya memurnikan kembali semua kekuatan supernatural saya Dan kekuatannya tidak melemah, tetapi meningkat Selain itu, saya juga dapat menggunakan semua jenis kekuatan supernatural sesuka hati Kata Fang Han secara alami sangat senang Master umum, setelah mencapai alam rahasia umur panjang Melatih kembali kekuatan supernatural mereka Melepaskan beberapa hal buruk Mempraktikkan dunia kelahiran dan bumi dengan lebih murni Dan kemudian menyerang tubuh abadi Namun, setelah menumbuhkan kembali kekuatan supernatural Akan ada kekuatan yang terpuruk Dan Anda perlu berkultivasi perlahan untuk terus tumbuh kembali Dan kemudian menerobos Tapi sekarang Fang Han tidak hanya menyempurnakan dunia kelahirannya Tetapi juga meningkatkan kekuatannya hingga batasnya lagi Ini semua adalah berkat kekuatan fatalisme kecil Aku benar-benar ingin mencobanya Dengan kekuatanku saat ini Bagaimana peluang menang melawan orang suci istana saintes Bisakah aku bersaing? Setelah menyelesaikan kultivasinya Fang Han merasakan kekuatannya Mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Di puncak pikirannya Pikirannya segera mulai bekerja Tidak, saya khawatir tidak Saya belum menembus tubuh abadi Bahkan jika saya menembus tubuh abadi Tidak ada peluang untuk memenangkan tingkat ketiga dari alam rahasia umur panjang Bahkan jika saya menembus tubuh abadi Jangan membicarakannya Setelah memikirkannya Lebih baik jangan bertindak gegabuh Itu adalah pertimbangan ulang Fang Han atas kekuatan supernaturalnya Dan fatalisme kecil itu akhirnya menelan momen ketika Ling Long dan Luo Tian dikonsumsi Jauh di ruang dan waktu yang misterius dan terdistorsi Seorang wanita sedang duduk di dunia misterius dan kuning yang tidak diketahui berapa triliun mil jauhnya Wanita ini Mengenakan pakaian pria Terlihat seperti anak laki-laki yang cantik Ini adalah dunia Xuan Huang Master nomor satu sekarang Ling Long Sianzun Berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi Melemparkan teknik harapan besar untuk mengalahkan orang-orang dari kaisar tertinggi Takdir begitu ajaib Tampaknya Daluo Tian Ku yang cantik masih memiliki kekurangan Ada banyak kekurangan Jauh lebih sedikit dari Hong Meng Tian Dao Namun, pertumbuhan Fang Han di luar dugaanku Jadi akan segera ada pencapaian setinggi itu Tapi budidaya alam rahasia pertumbuhan baru saja dimulai Seberapa jauh dia bisa pergi di sungai Takdir Sejak zaman kuno Dia telah menjadi jenius seperti ikan mas kerucian sungai Menghilang di sungai Takdir dan menetap Suatu hari Apakah saya akan tenang juga? Gumam Ling Long Sianzun sedikit mengernyit Sepertinya sedang memikirkan sesuatu Pada saat yang sama dia berkata pada dirinya sendiri Kita semua berjuang dengan Takdir Bahkan Hong Meng Taois Belum terbebas dari Takdir Banyak kekuatan abadi dari dunia abadi Raja tertinggi Raja keberuntungan abadi Kita juga harus menunggu persidangan Takdir Tidak dapat mencapai keabadian Tiba-tiba Dalam ruang dan waktu yang terpelintir dari Ling Long Immortal Venerable Sebuah suara, awan ajaib, secara bertahap masuk Orang tua dari Iblis Hati Kamu masih tidak bisa tidak datang kepadaku Apakah itu karena kamu ingin mendapatkan metode kultivasi dari teknik keinginan besarku? Kata Ling Long Sianzun tidak peduli Tetapi berbicara dengan awan Iblis ini Awan ajaib ini segera mulai menyusut Dan akhirnya berubah menjadi seorang lelaki tua dengan pakaian hitam Orang tua luar biasa ini adalah orang tua dari Iblis Hati Inkarnasi dari Iblis Hati tertinggi Sosok yang mempraktikkan sihir hati yang besar secara ekstrim Yang mulia Abadi Ling Long Anda memudahkan saya untuk menemukannya Butuh 10.000 tahun hidup saya untuk menemukan tempat Di mana Anda meletakkan jiwa Anda di ruang waktu virtual ini Kata orang tua Iblis Hati itu banyak menelan ruang waktu yang terpelintir di sekitarnya Menggelengkan kepalanya, mengangguk lagi Tidak tahu apa yang dia maksud Kamu bisa menjarah kehidupan makhluk tanpa batas waktu Dan kehilangan 10.000 tahun kehidupan bukanlah apa-apa Ling Long Sianzun berkata Kamu memang memenuhi syarat untuk berbicara denganku Jadi aku tidak akan mengusirmu Tapi teknik keinginan besar adalah dasar kultifasiku Jika kamu menginginkannya Kamu harus membayar harga yang cukup Bagaimana dengan peri Orang tua dari Iblis Hati tertawa kecil Apa yang kamu maksud? Ucap Ling Long Sianzun berdiri Bagaimana dengan peri Senjata peri sudah cukup untuk menekan langit Tapi senjata peri ini tidak mudah diambil Ling Long Sianzun berkata Mari kita bicara tentang apa yang terjadi Saya terlalu malas untuk menyianyiakan perhitungan mana Dunia tanpa batas Orang tua dari Iblis Hati duduk bersila dan mengucapkan 5 kata Maksudmu Hunyuan Wu Jitu Ling Long Sianzun menggerakkan matanya dan melihat keluar dari kejauhan Tiba-tiba, di bawah matanya, ruang dan waktu yang tak terbatas langsung terbuka Dan lapisan kabut ruang dan waktu, semuanya menghilang Dunia besar seperti telur ayam, tergantung di kedalaman alam semesta antar bintang Ini adalah dunia yang tak terbatas Yang mulia abadi Ling Long sebenarnya bisa melihat dunia tanpa batas di dunia besar Suan Huang Mana ini di luar imajinasi Di matanya, seluruh dunia Wuji diselimuti energi abadi dan cahaya bintang Tetapi di kedalaman dunia Wuji, di bentangan ruang dan waktu yang luas, awan energi hitam muncul Itu adalah kerajaan banyak iblis di kedalaman dunia Wuji Kekuatan keinginan, bubarkan kabut untukku Dan dapatkan pengetahuan sejati yang abadi Mata Ling Long Sianzun berkedip lagi Dan di depannya, bayangan dunia abadi tiba-tiba meluas 10 kali lipat di dunia abadi Di kedalaman, roh hitam iblis berangsur-angsur menghilang Dan beberapa aura tirani muncul Di antara mereka, yang terkuat adalah aura kuning tanah Di atmosfer berwarna kuning tanah ini Ada bola mata besar berputar-putar yang melambangkan 3000 mata ajaib Tampaknya menyadari bahwa Ling Long Immortal Venerable sedang mengamati Nafas kuning tanah tiba-tiba berubah menjadi seorang tau tua yang mengenakan pakaian kuning Sedikit tersenyum, dan melambaikan tangannya Hantu dunia tak terukur di depan Ling Long Immortal Venerable tersebar seperti gelombang air Dan tidak bisa lagi terlihat Yang mulia iblis Ciyuan Kata yang mulia abadi Ling Long tidak menganggapnya serius Dan memahami semua yang ada di dalam hatinya Jadi begitu, semuanya aman 5 poin